...membangun di bawah kerajaan Barisan-Barisan dan di bawah kerajaan Barisan kita tidak nampak apa yang wakil baiknya buat walaupun wakil reaknya ini orang-orang sebenarnya tapi saya nyatakan kalau sekiranya kita diberi puan wakil kita nanti menang dalam kelihatan-kelihatan saya ingat kerancakan pembangun itu akan lebih kerancakan lebih ketara di bawah kerajaan Barisan sudah kita rasai di bawah kerajaan Barisan kita mau kerancakan itu akan diteruskan di bawah kerajaan ini kalau kita pilihnya kita jangan salah pangkah bantuan-bantuan yang selalu pilih kerajaan ini sebab nantijanya kesannya ialah kepada diri kita sendiri nantijanya kepada orang kesannya kepada orang salah pangkah berarti kita menerima padangnya banyak hadiah kita telah merasai kerajaan Barisan Nasional selama ini dengan pembangunan yang begitu rancak bantuan-bantuan kebajikan seperti yang saya sebutkan tadi kita tidak mau diberhentikan kita mau kalau boleh disambung apa juga yang kita nikmati selama ini di bawah kerajaan Barisan Nasional saya tidak akan memadakan ucapan saya bukan lang-lang-lang itu nih berasmi kita pun sudah saya mengadakan 2 setengah saya bilang 2 setengah kita akan menerangkan kepada kita kita ke awal mau hujan juga masukkan dalam channel koran ya boleh bahwa dia masalah kedua enemies tak mungkin menonton Harga men Bear men ATK 10 terutama pagi di kita 영 mengadakan dalam kuat keras nian jawangan berkelompok UMNO dan kalau boleh jawangan lokto ini pun kita dapatkan bercera sebab kita mau semangat UMNO dan Barisan Nasional untuk kita serapkan bukan saja di peringkat Dulu Banggi tetapi juga di peringkat kampung-kampung kalau sekiranya kita buat cawangan saudara-saudara perlu sedikit bantuan keuangan untuk mengadakan mesyuarat cawangan disini saya ingat tidak ada di masalah kita bantu apa yang kita mahukan ialah Loktohok ini kembali kepada kerajaan Barisan Nasional itu yang penting dan secara keseluruhannya Banggi juga kita mau di bawah kerajaan Barisan Nasional insyaallah dalam ke-15 ini Dulu Banggi ini khususnya BDM Loktohok ini akan kita tawan semula sebagai kubu kuat kubu kuat Barisan Nasional jadi tuan-tuan dan puan-puan terima kasih kena dihubungkan saya pada hari ini dan terima kasih juga kehadiran begitu ramai penduduk kampung dan saya sudah ingin dengan wa billahi taufib wa l-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh begitulah tadi ucapan berpada yang berbahagia Datuk Mulkia walaupun ketanya tidak bersedia tetapi tidak heranlah kalau ucapan itu sangat padat sangat padu dan orang bilang tetap mantap beritepukan kepada yang berbahagia Datuk jika masih dilengkapkan ucapan sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan seterusnya tanpa membuang masa saya persilahkan yang berbahagia puan Normala naik kepentas untuk menyampaikan ucapan alu-aluan seterusnya menyampaikan ucapan perastian pertandingan terlihat tiga-tiga terbuka setolah tanpa membuang masa dipersilahkan terima kasih kepada pencari dari penacara magis Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Igal Pusaka Bangsa Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam kasih sayang dan salam berdua terima kasih kepada terutama sekali yang diberikan masih bawa di sini bersama-sama yang berbahagia Datuk Polkia Haji Ismail mungkin lama yang kenal juga diamantan ketua Amno Bahagian Huda yang banyak berjasa juga kepada satu banggi ini dan juga mantan N3 Pintas terima kasih kepada saudara ajat pengursi penganjur yang juga terkuasa Amno Bahagian Budat terima kasih juga Cek Marbun selaku orang banggi ini yang juga terkuasa Amno Bahagian Budat tidak lupa ketua kampung yang hidup di sana ini seorang penjuang yang bilang orang saya tengok dia tadi saya rasa sedih sikit sebab dia tidak sehat tapi dia datang bersama-sama kita hari ini satu tepukan yang berupa dia tidak lupa juga yang bersama-sama saya pada petang ini saudara Tuhan Madrudin mantan kita punya pegawai belia Pintas dan Alijotan Kuasa Amno Bahagian yang sama-sama hari ini saudara Jimbo ada di sana tidak lupa juga mantan-mantan pemimpin dulu Alijotan Kuasa Amno Bahagian saudara Jamra Amna Ciawang Nasra Narun saudara Amin Ajik Akmat mantan AJK Pemuda dulu dan yang saya kasihi Alijotan Kuasa Wanita saya yang pakai tudung merah itu itulah AJK Wanita Amno Bahagian Ramai hari ini tidak lupa juga adik-adik putri saya yang di kota yang di Puan Saliza yang ada di belakang sana adik-adik pemuda dan juga yang saya kasihi sekalian yang saya sayangi sekalian adalah orang-orang Kampung Lok Tuhu terima kasih karena sudi menyambut kami tadi sampai pakai kulintangan saya ini walaupun bukan bangsa ubian tapi saya pandai sikit-sikit main itu tapi lagunya bukan rentaknya tidak sama sebab saya adalah bangsa sungai tapi itu apa itu bilang orang dia punya kulintangan itu sama juga dengan orang sungai lah biasa hari-hari perkawinan kami akan gunakanlah alat tradisional ini jadi orang ubian orang sungai orang bajau mungkin ada di sini mungkin juga ada orang dusun inilah dia satu Malaysia yang mana kita bilang kampung Loktohuk ini dia pelbagai kaum yang ada pada hari ini tetapi yang ramainya adalah orang-orang ubian berbangsa ubian yang kita raikan yaitu pertandingan igal-igal pusaka bangsa saya tengok yang punya pengadil sudah cukup meriah ini topiknya sejak marak-marak sudah ini baru dia punya saya tengok baru dia punya pakaian belum lagi tariannya kita pasti meriah dan saya dipahamkan juga oleh Encik Marbun inilah pertandingan yang memang disukai oleh orang-orang ubian di Pulau Banggi ini jadi kami walaupun bukan orang ubian akan sokong apa juga aktiviti yang disukai oleh orang kampung pada hari ini saya turun dan saya bawa Datuk Bonkia untuk support program kamu untuk kita meriahkan magus ini dan kita raikan siapakah pemenangnya nanti insya Allah dan saya selaku ketua wanita amulah yang kudar kalau dulu ramai juga yang kenal saya saya ini ketua putri bahagian kudar tiga penggal yang lalu empat penggal memang kadang-kadang saya ada datang disini tapi sekarang sudah pakai tudung merah kalau dulu pink sekarang merah tapi hati tetap kuat dalam amno tetap juga amno pink, merah amno jadi walaupun mungkin PDM ini PDM kita kalah pada PRN yang lalu tetapi dengan kehadiran orang-orang hari ini saya